Intro Inovasi yang kita buat ini adalah memberikan solusi bagi petani di Indonesia yaitu mengadopsi teknologi dalam membantu petani Indonesia agar bersaing di pasar global Drone ini dapat melakukan penyemprotan pupuk dan juga pesticida secara lebih efisien daripada metode tradisional Langkah-langkah mengoperasikan drone auto agra Pertama, buka lipatan langan drone, kemudian kunci dengan memutarnya hingga terkunci sempurna Kedua, pasang baterai pada soket yang tersedia, tunggu hingga indikator GPS dan brushless menyala Menandakan drone siap dioperasikan Ketiga, nyalakan remote control dengan menggeser saklar ke posisi atas Keempat, gunakan analog kiri untuk mengendalikan ketinggan drone Dorong analog ke atas untuk menerbangkan drone Tarik ke bawah untuk menurunkannya Analog kanan untuk mengendalikan arah gerakan drone Kanan, kiri, depan, dan belakang Nama saya Suwarjo, saya sebagai ketua kelompok Tani Kredo Yonempat dari Desa Penembangan Itu kalau dulu itu menyemprot pakai, istilahnya pakai tank yang pakai pompa Zaman dulu, itu kita kalau masuk ke lokasi tanah atau sawah yang basah atau balong basah sini Itu kita mengangkat kaki memang kesulitan, terus di samping itu jadi satu tank yang isinya 14 liter Kalau yang manual itu cuma dapat berapa kotak Karena lama, karena kaki mengangkat lama Setelah pakai tes-tesan, itu ada istilahnya keringanan sedikit juga Karena tangan tidak mempah, itu otomatik agak cepat Jadi yang 14 liter itu bisa 3 kotak atau 4 kotak Nah, selanjutnya setelah pertanian semakin maju, semakin jamannya juga semakin canggih Pakai drone itu jadi bukan jam-jam lagi Boleh dikatakan, satu kali semprot yang isinya 2 liter itu cuma cukup 5 menit Jadi keuntungan itu keuntungan waktu dan keuntungan kecepatan dan keuntungan pemerataan Jadi kalau pakai drone, itu otomatis semprotan air itu akan merata ke seluruh tanaman Tapi kalau manual, itu karena jangkauan tangan kita itu pendek, akhirnya tidak merata semua Selamat menikmati, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati